Jalan 5 Desa di Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan rusak berat akibat proyek pembangunan penahan ombak yang dikerjakan PT Basuki Rahmanta Putra di Desa Sukaraja. Kerusakan jalan ini terjadi di Desa Kanti, Banding, Raja Basa, Sukaraja dan Desa Waimuli Timur akibat dilalui kendaraan besar pengangkut material tanah. Warga setempat mengatakan, sebelum ada proyek tersebut, kondisi jalan di desa mereka bagus, karena baru dua bulan yang lalu selesai diperbaiki. Selain itu, material tanah yang dibawa kendaraan pengangkut, banyak yang jatuh ke jalan dan berceceran. Oleh pekerja proyek, tanah yang menempel di jalan tidak dikeruk, tapi langsung disiram. Sehingga jalan menjadi kotor dan licin dan membahayakan para pengguna jalan. Di BRP ini sangat ini ya, Bu ya. Ya terima kasih juga ada pembangunan, tapi rada kecewa. Kalau tidak jadi masalah, kita senang. Cuman, Bu, ya dibuangnya dipikirkan. Penyemprotannya lebih rutin. Ini penyemprotannya cuma tiga kali, tapi dikit, asal miram. Asal-asal aja, Bu ya, yang penting nggak ini, Bu ya? Iya, semprot-semprot. Tanahnya dikeruk, maunya, Bu ya? Iya, kadang yang nyeruknya buang ke tempat semau-nya. Oh, mau ke tempat warga ya, Bu ya, tempat kita, Bu ya? Warga sebenarnya berterima kasih dengan adanya proyek penahan ombak tersebut. Karena saat ombak besar datang, tidak langsung menghantam rumah-rumah warga. Tapi sayang perusahaan tidak memperhatikan kondisi jalan yang rusak akibat adanya proyek tersebut. Camat Raja Basah, Sabtudin sudah menegur pihak perusahaan, dan pihak perusahaan berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Shekhi, 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 Shekhi... selamat menikmati selamat menikmati dari Lampung Selatan, Lampung TB Muklas melaporkan untuk Monologis TV selamat menikmati